Saat ku berjalan Menciptakan peluang usaha bisa dimulai dari sesuatu yang kecil dan tidak berguna Salah satunya yang dilakukan Yuli yang memanfaatkan bahan sisa Seperti tali sepatu bekas, pitah hingga tas sisa konveksi Menjadi barang ekonomis dan unik dengan nilai jual yang cukup tinggi Yuli menuturkan usahanya membuat hemok atau ayunan gantung ini Diawali ia yang hobi merajut hingga ia terkesan dengan pembuatan hemok di internet Melihat peluang usaha ini masih terbuka Ia kemudian mulai memberanikan diri untuk membeli bahan kain-kain sisa dari tukang jahit hingga konveksi Untuk membuat ayunan gantung atau hemok Usaha pembuatan hemok yang telah dirintisnya sejak 3 bulan lalu ini Bisa memproduksi 2 hemok dalam sehari Yang ia jual mulai dari Rp95.000 hingga Rp250.000 Untuk pembeli hemok sendiri dari berbagai macam kalangan Mulai dari dewasa hingga remaja Tim Liputan Sriwijaya TV Efek Rumah Kaca